Seorang polisi dari Polres Bogor, Jawa Barat, saudara, tergerak untuk menyediakan oksigen gratis bagi warga yang tidak mampu. Yang memiliki keluarga ataupun kerabat yang tengah berjuang melawan COVID-19. Sang polisi ini menyediakan 10 tabung oksigen setiap harinya. Langkahnya ketersediaan tabung dan pengisian oksigen di tengah melonjaknya kasus COVID-19 membuat seorang polisi dari Polres Bogor, Jawa Barat, tergerak. Ialah Brigadir Kepala Arief Rahman yang memiliki kepedulian terhadap sesama dengan mendirikan posko oksigen gratis di tempat tinggalnya di perumahan klaster Olivia, Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor bagi warga yang tidak mampu. Ide oksigen gratis ini tercetus setelah ia melihat antrean panjang di agen-agen pengisian oksigen. Selain itu, beberapa keluarganya juga sempat menjadi korban keganasan virus corona. Karena terkendala masalah pasokan dan ketersediaan tabung, dalam satu hari, sang polisi baru bisa melayani 10 tabung saja. Banyak warga yang datang dengan membawa tabung berukuran 1 meter kubik kemudian ditukar dengan tabung yang sudah terisi oksigen. Namanya feeling station. Ketika dari situ, saya tergugah hati saya untuk saya harus berbuat ini. karena banyak orang-orang yang, mohon maaf dari kalangan yang ekonomi tidak mampu, yang saya temui, mereka dengan keadaan yang kalut, yang letih, mukanya sudah kelihatan kurang tidur, harus mencari oksigen, dengan antri pula. Saya merasa saya harus berbuat, karena saya juga adalah bagian daripada korban untuk masalah penyebaran COVID-19 ini. Aksi mulia yang dilakukan oleh Bripka Arief Rahman ini pun diapresiasi oleh atasannya, Kapolres Bogor, yang bersama Forkopimda Kabupaten Bogor, mendatangi langsung posko oksigen gratis yang diinisiasi oleh Bripka Arief. Bersama saya mendukung sekali, ternyata ada juga dari rekan kerja kita yang mampu untuk bisa bermanfaat bagi warga sekitarnya, terutama terkait dengan hal yang sekarang ini menjadi perhatian publik sekali, yaitu masalah oksigen. Ini kita dunggu sekali, nanti dihasilkan itu pun akan kita juga ikut juga, kita juga menentangkan, dan semoga juga bisa nanti bermanfaat juga untuk warga Kabupaten Bogor. Selain melayani oksigen gratis, Bripka Arief juga membuka donasi kepada para dermawan untuk menyalurkan bantuan. Bantuan nantinya akan digunakan untuk membeli tabung oksigen untuk dibagikan kepada warga. Bulan Sabtu Hadi, Kompas TV, Bogor, Jawa Barat